Teman-teman, ini sepele, tapi kadang orang nggak tahu. Kalau master file data sumber nambah, beli lookup kadang error. Contohnya ini. Ini file sumbernya, saya jadiin satu biar gampang. Ini saya tambah begini. Terus saya mau mencari H-01 ini siapa. Tuh, jadi NA. Padahal bener ada di sini. Nah, ini karena sumber datanya tidak lengkap. Lihat ini, saya klik dua kali di sini. Ternyata tabel sumber datanya hanya sampai sini. Jadi, solusinya adalah, solusi pertama itu kita pergi ke paling atas. Nah, ini tabel sumber datanya ini ya. Ini saya hapus. Hapus begini. Lalu kita blok lagi ini. Tekan F4. Oke, enter. Nah, terus kita ke sini lagi. Klik dua kali di pojok kanan bawah ke bawah. Tuh. Tapi, kalau kita gini terus, masa setiap nambah sumber data, ngulang rumus VLOOKUP kapan pulang? Solusinya, teman-teman, saya tunjukkan. Teman-teman, saat membuat VLOOKUP, ya, itu file sumber datanya itu jangan di blok begini. Ya, kalau file-nya itu terus bertambah. Jadi, ini hapus, milik sumber datanya itu di blok ini loh, kolom bar-nya. Nah, saya blok dari rubri sampai C. Jadi, di bloknya itu semua baris sampai bawah. Nah, ini teman-teman, F4 enggak? F4 enggak apa-apa, bebas. Tapi, kita pilih semua kolom, ya. Nah, terus enter. Oke. Nah, sekarang saya klik dua kali minta ke bawah. Saya mau coba nambah baru. Ini saya tambah baru. Terus saya ketik di sini, ya, coba HST01. Tuh. Enggak NA lagi kalau file-nya nambah. Gampang, kan? Biar makin jago. Subscribe, ya. Sampai jumpa.